selamat datang kembali di channel youtube aku karena satu subscribe dari kalian dan satu kali kalian nonton video aku itu sangat berarti banget buat aku jadi jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan tonton video aku di video kali ini aku akan membahas tentang jadwal makan bayi berumur 6 bulan jadi buat kalian yang sedang hamil atau sedang menunggu MPAC si baby kalian wajib banget tonton video ini sampai dengan selesai MPAC atau makanan pendamping AC itu diberikan kepada bayi yang berumur 6 bulan jadi jika bayinya sudah berumur 6 bulan baru bisa kita kasih MPAC kecuali dalam beberapa hal kasus seperti kakak Rashid itu saat 5 bulan sudah diberi MPAC karena air susu aku itu berkurang, berkurang sangat banyak kemudian kakak Rashid itu tidak mau minum botol sedangkan dia masih terus lapar-lapar jadi aku kasih MPAC sedikit demi sedikit nah pemberian MPAC pertama itu rentannya itu hanya 2 kali dalam sehari yaitu pagi kemudian dikasih lagi sekitar pukul 2 siang kalau pagi biasanya aku kasih jam 7 pagi dan siang itu jam 2 siang nah dengan banyaknya kurang lebih kalau kita menggunakan promina itu kurang lebih 4 sendok teh untuk pemberian MPAC pertama 4 sendok teh yang biasa bayi makan untuk sendok makan bayi ya seperti itu kemudian meningkat setelah 2 minggu terlihat bayi menikmati nah sekarang jadwalnya itu menjadi sehari 3 kali nah untuk kakak Rashid sendiri itu jadwal makannya itu yang pertama pagi itu jam 6.30 kenapa aku kasih makan jadwal pagi karena aku kerja itu pagi kurang lebih jam 7 itu aku sudah berangkat kerja atau jam 8 paling telat aku sudah berangkat kerja jadi setengah 7 itu kakak Rashid itu sudah dikasih makan karena setelah makan baru nanti mandi jadi jadwalnya itu jam 6.30 kemudian makan siang makan siang itu biasanya aku kasih jam 12 siang paling telat itu jam 1 kemudian untuk makan sore biasanya aku kasih mulai jam 4 jam 4 atau setengah 5 atau jam 5 bayi akan terlihat kalau dia memang sudah lapar biasanya kak Rashid itu rewel banget dikasih asih tidak mau oh berarti tangannya dia memang mau makan kadang-kadang jam setengah 12 dia sudah minta makan dia sudah nangis kencang sudah tidak mau asih pas kita coba kasih makan dia sudah bersemangat dia tangannya sudah seperti itu nah kemudian kalau sudah memasuki umur 8 bulan itu jadwal makannya ditambah ya jadi misalkan jam 6.30 sarapan pagi kemudian itu jam 10 itu kita kasih snack ya kita kasih baby snack ya snacknya kita bisa beli online ada promina merk-merk lainnya merk sun merk apapun ya itu banyak atau kita juga bisa memberikan buah pada baby tapi ingat buahnya itu harus benar-benar lumer contohnya bisa kita blender atau bisa kita tubuh ya dan buahnya itu jangan biar asam buahnya itu harus buah-buah yang manis kemudian makan siang kurang lebih jam 12.30 kemudian sore kita kasih sekitar jam 3 kita kasih snack lagi atau jam 2 ya kita kasih snack lagi snacknya jangan banyak-banyak karena itu hanya selingan saja kemudian sorenya baru kita kasih makan lagi ya untuk saat ini aku memberikan full promina kalau aku bekerja tetapi kalau aku sedang ada di rumah aku biasanya bikin tim ya tim asih ada asih sayuran daging atau anti ampela dan lain-lainnya tapi kalau aku sedang bekerja seperti ini biasanya aku yang simple ya itu promina tinggal seduh dan lain-lain ya bukan aku sedikit malas tetapi membuat nasi tim itu membutuhkan waktu yang banyak dan persiapan yang banyak seperti itu jadi aku biasanya kalau kerja aku kasih promina dan aku sediakan promina berbagai rasa supaya kakak rasin itu sudah mengenal banyak rasa mengenal banyak rasa ya seperti itu rasa manis rasa asin dan untuk pemberian makan pertama itu aku memberikan rasa asin dulu kenapa? karena bayi itu lebih cenderung menyukai rasa yang manis jadi aku kasih yang asin dulu baru dia dikasih yang manis kalau dia kasih manis dulu nanti pas dikasih yang asin dia agak sedikit tidak terlalu suka ya seperti itu dan pemberian pertama itu aku bikin bukan beli promina ya aku buat dulu baru setelah itu aku kasih promina dan untuk ibu yang stay di rumah itu bisa dikasihnya itu selang-selang contohnya hari Senin bikin sendiri hari Selasa promina Rabu bikin sendiri Kamis promina atau kalau kita benar-benar tidak sibuk paginya bisa kita kasih tim siangnya kita kasih promina malu sorenya kita kasih tim seperti itu nah begitu pembahasan video kali ini yaitu membahas tentang jadwal makan baby ya buat kalian semua tetap semangat tetap sehat jangan lupa tersenyum dan bahagia dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel youtube ini ya terima kasih buat kalian yang boleh datang ke channel youtube aku thank you for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati